Terima kasih telah menonton. Ya, tekanan darah Pak Beni sangat rendah. Itu biasanya terjadi kalau seseorang kurang tidur atau sesestres. Selain itu, Pak Beni juga mengalami dehidrasi. Pak Beni sepertinya kurang minum air putih. Kami menyarankan agar Pak Beni dirawat di rumah sakit, supaya kami bisa memantau perkembangan kesehatan Pak Beni. Oh, dok, saya nggak mau dirawat, dok. Saya harus mencari anak saya, dok. Om, tapi om... Buteran, please. Om nggak mau dirawat. Om harus mencari Raeva. Dok, apakah om saya bisa rawat jalan, dok? Baiklah, kalau itu memang permintaan dari Pak Beni. Tapi Pak Beni tetap harus istirahat selama beberapa hari. Jadi Pak Beni tidak boleh jalan-jalan kemana-mana, tetap harus di rumah. Sampai tekanan darahnya kembali normal. Ini saya siapkan resep untuk obat dan vitamin diminum Pak Beni di rumah. Nanti Pak Beni harus minum yang teratur ya Pak, supaya sembuh tekanan darahnya. Tidak. 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 Mak, nak. Kepala Mama ini masih pusing. Tangan Mama juga masih sakit tau. Duh, Ma. Udah deh. Stop actingnya. Boy kan udah nggak ada. Halo. Mama kan udah bilang berkali-kali ini sakit beneran, nak. Mama nggak acting. Mama bukan artis. Beneran deh. What? Mama beneran sakit? Beneran sakit. Kamu tahu nggak sih? Jadi, pas yang kamu bilang Mama disuruh dandan pucet-pucetin itu. Mama tuh udah dandan. Udah all out. Terus, Mama panik. Denger bel ting-tong. Mama pikir kamu sama Boy. Ya udah dong, Mama buru-buru jalan. Tiba-tiba Mama kesandung, kecedot, ngegeledak. Duh, aduh. Sakit semuanya ini. Palak, tangan Mama hancur. Nggak lagi-lagi deh. Mama ngikutin kamu ya, nak ya. Sayang sih sayang. Tapi badan Mama sapit. OMG, Mam. Aku pikir Mama tuh pura-pura. Pantus aja actingnya bagus banget. I'm so sorry, Mam. It's okay. Eh, Mam. Hmm? Mama kok senyum-senyum sih? Ini gara-gara Mama jatuh ya? Ya nggak sesakit itu juga. Mama tiba-tiba jadi senyum-senyum sendiri, nak. Kamu tahu nggak sih? Di balik rasa sakit ini, tangan dan kepala Mama, sepertinya hati Mama berdebar deh. Mama ketemu sama-samuan yang Mama ceritain sama kamu itu. Oh, Mam. Please deh. Mama tuh kayak puber kedua tau nggak? Kayak seumuran aku jadinya. Please stop. Ya udah, biarin aja dong. Ini semua demi kelangsungan hidup kita. Untuk bisa menjadi istri. Crazy Rich. Oh, oh, oh. Level Sultan. Maaf, tapi kan nggak gitu caranya. Harusnya ya. Mama itu ngurusin aku dulu. Mau bantuin aku dulu untuk dapetin boy. Baru mau pentingin your love life. Ah, ya udah deh. Ah, udah biarin aja itu belakangan-belakangan sayang. Sekarang kita pulangin? Ya, ayo, ayo. Konsulnya ada sama kamu kan? Ya, ada di tasnya. Ayo, ayo, ayo. Bi? Bi? Gimana dan boy? Gimana keadaan Bu Hilda? Bebe aja kan? Kalau detailnya sih saya kurang tau pasti. Tapi yang jelas udah ditanganin sama dokter. Ya, kita sama-sama doain aja mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya. Oh, syukurlah, Den. Bi-bi shock. Pas tadi lihat Bu Hilda jatuh. Bi-bi kira. Acting. Ups. Acting? Bukan. Bukan acting, Den. Tapi... Tapi apa ya? Iya, iya, iya. Enggak usah diterusin, Bi. Ngomongnya nggak apa-apa. Tapi ini beneran kok, Den. Bi-bi nggak bohong. Bu Hilda jatuh beneran. Iya. Tante Hilda beneran sakit dan beneran jatuh. Iya, Den Boy. Bu Hilda beneran jatuh. Dan Boy mau ambil motor? Iya. Saya sekalian pamit ya, Bi. Oh, yaudah deh. Adat ya, Den Boy. Bi masih banyak kerjaan. Makasih, Den Boy. Iya. Sekarang gue harus temuin Ian sama Gary nih. Gue harus lanjut cari keberadaan Reva. Jadi Bapak ngeliat perempuan malem-malem jalan sendirian setelah kesilakaan mobil itu, Pak? Iya, Mas. Bener. Ciri-cirinya gimana, Pak? Perempuannya agak tinggi. Pakai jaket putih, kaos hitam. Lalu dia berjalan dari arah mobil yang jatuh kejurang kemarin itu, Mas. Udah cepet keluar, lagi serius. Eh, masih sempet-sempetnya kaki lu ikut bentar. Biasa. Bentar, saya angkat telefon dulu. Lo harus pikir, lo harus pikir. Kasih tau soal informasi ini. Ya, halo, Boy. Halo, Ian. Lu sama Gary sekarang dimana? Gue sekarang sama Gary lagi ada di lokasi kejadian nih, Boy. Dan sekarang gue lagi sama bapak-bapak warga sekitar sini. Yang katanya, dia ngeliat cewek malem-malem jalan sendirian dari arah mobil Reva ketelakaan. Dan gue yakin, itu Reva. Kalian yakin itu beneran, Reva? Fikirin gue gak pernah salah, Boy, selama ini. Kemarin aja dugaan gue, bener kan? Seligala terlibat dalam menculikan Reva. Yaudah. Sekarang gue on the way kesitu ya. Kalian tunggu disana. Sambil pastiin itu beneran Reva. Kasih aja fotonya Reva ke bapak-bapak itu. Supaya di make share itu beneran Reva atau enggak. Boy, Boy, Boy. Udah mendingin lo cepetan kesini deh. Semoga si Reva masih ada di sekitar sini. Gue kesana sekarang. Hati hati lo. Hati hati lo. Gue harap itu beneran Reva. Pak, yang bapak lihat orangnya ini bukan? Oh iya bener, Mas. Saya yakin perempuannya ini. Serius, Pak? Iya. Apa gue bilang musroh? Feeling gue bersalah. Lo mau sampai kapan sih ngomong feeling, feeling, feeling? Serius dulu deh. Yang penting udah ketemu titik terang ini. Tapi saya gak sempat nolongin. Soalnya keburu ada mobil yang masukin perempuan itu lalu pergi.